Halo guys kembali bersama saya di channel Alinskisel kita kedatangan HP dengan tipe OPPO A1K ya ini dia guys OPPO A1K dengan kondisi LCD blank ya dapat anda kesesikan di layar tadi LCD nya itu sudah tidak bersih lagi atau tidak bagus lagi dan customer langsung minta ganti LCD baru Oke langsung saja kita eksekusi pertama kita mengeluarkan slot SIM card nya kemudian kita mencoba untuk membuka casing dari belakang OPPO A1K Oke ini dia guys sudah dibuka OPPO A1K ya casing OPPO A1K waksud saya dan kemudian kita akan mencoba untuk membuka bau punya satu persatu ya guys untuk bau mesin dan pelindung di mesin itu dibuka atau tutup mesin dibuka dan kemudian kita akan mencoba untuk melepaskan beberapa soket baik soket LCD soket baterai ya ini dia saya sedang melepaskan atau membuka soket soket dan kemudian kita akan mencoba untuk angkat baterainya atau melepaskan baterainya nah ini dia guys saya akan mencoba untuk melepaskan baterainya atau mencopot baterainya nah ini dia guys sudah lepas baterainya ya oke kemudian kita akan lepaskan pelindung dari baterainya atau plastik pelindung dari baterainya Oke ini dia guys oke kemudian kita akan mencoba untuk menggunakan blower ya guys untuk melelehkan lem LCD ya menglelehkan lem LCD dan kemudian kita tekan pelan-pelan di lubang fleksibel soket LCD dan sambil kita mencari celah dan congkel untuk mencari celah dan kita langsung congkel ya saya menggunakan congkel LCD ya ternyata ini dia ini dia guys ya sudah terbuka ya LCD nya ya lemnya agak keras banget ya guys oke kemudian kita sisipkan LCD lamanya lanjut lagi kita akan membersihkan sisa-sisa lem yang masih melengkap di frame nya ya sambil menggunakan sikat gigi dan pompa untuk membersihkan debu-debu ya untuk membersihkan debu-debu yang masih lengket di framenya nah ini deh guys saya ambil LCD baru ya dengan merek dan tipe Vivo yo maksud saya Oppo a1k dengan merek Ode super Oke langsung saja dibersihkan beberapa stiker dan juga kertas-kertas yang masih lengket ya nanti tidak bisa sudah dibersihkan lagi kalau sudah terpasang di LCD dan framenya oke ya di rapikan dulu socket dari fleksibel LCD ya guys ya ini dia guys ya saya sedang merapikan fleksibel socket LCD nya ya kita sisipkan lagi dan langsung saja kita melakukan pengeleman ya kita berikan lem pada frame LCD nya frame handphone maksud saya handphone Oppo a1k ya setelah lem dipasang dan langsung saja kita pasang LCD baru ya guys ya ini dia guys LCD baru kita pasang Iya dipasang dicari presisinya ya supaya rata maksud saya dan langsung kita di erat-erat supaya rapat supaya melekat nyatu dengan frame dan LCD nya dan langsung saja kita memberikan bantuan karet ya untuk merapatkan atau supaya menyatu dengan LCD dan framenya oke kita menunggu sekitar kurang lebih 15 menit untuk menunggu pengeringan lem LCD dan langsung saja video ini saya skip dan kemudian setelah 15 menit kita akan buka lagi karetnya dan kemudian kita menyusun memasang kembali seperti yang sudah kita copot tadi ya kita pastikan dulu eh fleksibel soket dari LCD sudah terpasang ya dan langsung saja kita pasang baterai nya ya ini dia guys ya dan langsung saja dipasang soket ya ya kita coba untuk tekan tombol power dan ternyata ada logo Oppo Oke guys langsung saja kita mencoba memasang kembali tutup mesin dari Oppo Oppo A1k ini guys ya ya kemudian kita akan mencoba untuk memasang kembali satu persatu bau dari penutup mesin Oppo A1k ini guys ya casing Oppo A1k ini ya di rapikan ya oke sudah rapi ya dan terakhir kita mencoba untuk membuka polanya dan kita tes LCD nya ternyata bagus dan langsung saja kita pasang slot SIM card nya oke oke handphonenya sudah down ya tinggal Tuan menjemput handphonenya sudah selesai oke demikian tutorial dari Alinskisel salam teknisi kinias terima kasih sampai jumpa kembali Kalau Terima kasih.